Bayi maksimal, katanya kalau tidak ketiduran kan ya Itu ada bagian pengusaha besar ya Dia sedang mabuk dengan kekayaannya Dia merasa tidak perlu Untuk menganggap salah satu hal yang utama, yang penting Ini juga bagian yang memprihatinkan Pernah ada penelitian di Indonesia ini Bahwa kaum muslimin yang rajin selama waktu itu Tidak sampai 20% dari yang KTP-nya beragama Islam Yang bisa 5 waktu sehari semalam Kalau 5 waktu seminggu banyak 5 waktu dalam seminggu ya Sehari satu kadang-kadang lepas Karena itu banyak Ini kalau yang tertib 5 waktu sholat itu kurang lebih 20% Dari 20% itu yang Mau sholat jamaah di antara waktu itu Itu semakin sedikit Nanti lama-lama yang mau 5 waktu berjamaah Itu tidak sampai 7% Tidak sampai 7% Kau muslimin yang berusaha lima waktu sholat berjamaah Di masjid untuk bapak-bapaknya Itu tidak sampai 7% Padahal kita paham sendiri Para ulama itu cuma 2 Cuma 2 pendapatnya Yang mayoritas sunnah mu'akadah Artinya sunnah yang sangat ditekankan Jangan sampai tidak Kalau tidak kondisi terpaksa Jangan sampai tidak sama jamaah Itu sunnah mu'akadah itu begitu Bahkan saking pentingnya ada ulama yang mewajibkan Sampai mewajibkan Tidak ada bahwa yang menyebutkan sunnah mu'akadah Tidak ada Bila cuma boleh juga tidak ada Maka ini masih menjadi PR besar Umat Esra hari ini dan juga ke depannya Tapi sebesar orang muslim Tidak boleh pesimis Tidak boleh Tetap kita Allah pada saat yang tepat Pasti akan Menebar hidayah kepada Mayoritas kaum muslimin Dan tanda-tanda itu ada Jadi di kota-kota besar dunia itu Minimal sebu jamaah itu sudah Betul-betul terbukti Bisa meluber sampai luar biasa Di Istanbul misalnya Di Afrika Hampir semua negeri muslim di Afrika itu Minimal setiap Setelah setelah itu Sebu jamaah itu Betul-betul Seperti serajum mati Yang melebih bahkan ya Sampai ke jalan-jalan Sampai ke luar-luar masjid Itu sedang Sedang terjadi Sedang terus Bertumbuh Indonesia ini masih belum Sampai seperti itu Sampai Ibaratnya misalnya Menurut iman ini Jamaah subuhnya itu Sampai Itu apa namanya Tempat parkir itu Sampai Seluruh jalan-jalan itu penuh Ya Kayak gitu Jadi kalau Misalnya Seluruhnya itu mau Selat jamaah Ya bisa saja Atau misalnya Coba dibahas Satu saja lah Misalnya di masjid jami Itu Sebulan sekali Sebulan sekali Setelah sebulan sekali Tiap Jumat misalnya itu Menggerakkan Semua jamah Seluruh warga kota Yang muslim Sampai nanti Kau Depannya Pengkap Malang yang Ngedep ke selatan itu Wah itu baru Terasa ya Sampai terasa Bahwa umat ini Spiritualnya itu Meningkat Luar biasa Apakah jaminan Yang jaminan Yang jaminan Ya Allah SWT Tapi kita namanya Kan ikhtihah Maka ini Kita mulai dari Kita Yang sudah Hadir Mari kita syukuri Selanjutnya Jalan cimu-cimu Kita ajak Pasangan kita Anak Saudara Seberapa yang kita Bisa jangkau Kalau jenggan Pimpinan Gimana bahwanya Diselipkan Nasihat pesan-pesan Untuk Mau Solat berjamaah Belum pernah Sama sekali Gak usah dipaksa Langsung Lima waktu Kita punya Karyawan hanya Kerja Kalau gak Mau selat Sama sekali Ditegur Minimalnya Setiap Jumat Supaya Solat Jumat dulu Ya Atau Mas berat Solat Diajah Supaya Ada Bau Solat Sebelum Sebelum Meninggal Ada Bau Solat Minimal Nanti Bisa Mengangkat Dari Adham Bapak Bapak Insya Allah Baik Nah Bahasa Terusnya Sangat Penting Karena Umat Ini Masih Bingung Ini Bagaimana Kalau Kita Mau Solat Pas Matahari Terbit Pas Matahari Di Puncak Atau Di Tengah Hari Pas Matahari Terbenam Tentang Hadis Larangan Untuk Solat Kita Bisa Baca Yang Sebuah Hadis Dari Sahabat Ubah Bin Amir Al-Juhani Nabi Sabtakan Salah Susah Atinkan Rasulullah S.A.W Yang Hana Ubah Mengatakan Ada Tiga Waktu Waktu Yang Adalah Baginda Rasulullah S.A.W Itu Menarang Kami Untuk Kami Salah Di Dalamnya Atau Tiga Waktu Yang Nabi Melarang Kami Untuk Menguburkan Mayit Di Tiga Waktu Terlalang Itu Apa Pertama Hina Tatlu Ushamsu Bazibatan Hatta Tertafia Yang Pertama Saat Matahari Terbit Sampai Muncul Wahina Yakul Uka Ibunduh Hirati Hatta Tamina Shamsu Yang Kedua Ketika Matahari Pas Di Atas Sama Sekali Sampai Condong Ke Barat Sedikit Kemudian Wahina Tuduyifu Asyamsu Denggurub Hatta Tagrubah Yang Ketiga Ketika Matahari Terbenam Proses Terbenam Ini Ada Dalam Sahih Muslim Nomor 8 31 Ini Yang Menjadi Pegangan Kaum Muslim Ini Yang Membuat Muslim Takut Gimana Kalau Misalnya Pas Masuk Masjid Om Mahrib Kebetulan Misalnya Muadil Nyaga Terlambat Sehingga Dia Sampai Pas Disini Pas Mahrib Jadi Kalau Jadwal Sholat Sekarang Misalnya Mahrib Jam 17 17 24 Itu Sudah Terbenam Sudah Masuk Madarinya Bukan Proses Ini Misalnya 17 21 Itu Proses Terbenam Terbenam Anggap Tiga Menit Nah Itu Kalau Menurut Hadis Tadi Sahih Muslim Ini Dilarang Tidak Boleh Salat Hadis Kita Ngapain Boleh Seperti Itu Maka Ada Yang Dua Cara Selama Ini Menunggu Di Teras Berdiri Tidak Berani Masuk Ada Yang Kedua Ya Salat Saja Kenapa Menudukan Dilarang Itu Termasuk Dispensasi Nah Disinilah Yang Kita Perlu Menudukannya Jadi Sekali lagi Ada Tiga Tiga Waktu Terlarang Yaitu Ketika Namanya Syuruh Ya Kemudian Guruh Yang Mahrib Kemudian Ketika Mahrib Pas Kobla Zawal Jadi Sebelum Tergelijir Ke Barat Ini Yang Kita Sebut Waktu Terlarang Untuk Sholat Secara Singkat Jawabannya Adalah Jumhurul Ulama Mayoritas Ulama Menyatakan Bahwa Larangan Ini Berlaku Untuk Sholat Mutlam Yaitu Sholat Yang Dilakukan Tanpa Terikat Oleh Sebab Oleh Waktu Dan Peristiwa Khusus Ada Pun Kalau Misalnya Dia Melakukan Sholat Karena Sebab Tertentu Ya Kemudian Dia Lakukannya Di Waktu Terlarang Maka Ini Menjadi Buli Contohnya Apa Sholat Tahiyatul Masjid Ini Contoh Dia Namanya Sholat Sudu Sahababin Sholat Yang Karena Sebab Tertentu Yaitu Karena Masjid Masjid Yang Kedua Bahwa Sholat Jenazah Namanya Burukannya Bukan Sholatnya Yang Dilarang Untuk Melakukan Tadi Itu Menurut Sahabat Ubah Tadi Adalah Penguburannya Bukan Sholat Yang Ketiga Contohnya Apa Sholat Gerhana Karena Sebab Tentu Misalnya Gerhananya Pas Prosesnya Gerhana Itu Pas Waktu Itu Buli Dan Selebihnya Semisal Namanya Sholat Zawil Asbab Sholat Yang Karena Sebab Terbentuk Apa Yang Menjadi Itu Dari Apa Ulama Keberani Menyimpulkan Buli Padahal Hadisnya Jelas Jelas Nabi Menyatakan Larangan Sholat Di Tiga Terlarang Itu Pertama Misalnya Sahabat Khoes Bin Umar R.A. Dia Pernah Mengkodok Sholat Sunnah Fajar Pada Waktu Setelah Sholat Subuh Ini Ada Dalam Musad Imam Ahmad Dan Saya Sambing Menyatakan Al-Irofi Mengatakan Hadis Ini Hasan Dicatu Yang Kedua Rasulullah S.A. Pernah Sholat Setelah Sholat Ashar Karena Terhalang Melakukan Sholat Sunnah Baktiyah Duhur Rasulullah S.A. Pernah Karena Keperluan Sehingga Tidak Sempat Baktiyah Duhur Maka Beliau Melaksanakan Baktiyah Duhurnya Itu Adalah Setelah Sholat Ashar Pada Maklum Bahwa Ada Larangan Untuk Melaksanakan Sholat Setelah Sholat Ashar Tapi Kenyatanya Nabi Pernah Sholat Baktiyah Duhur Dilaksanakan Setelah Sholat Ashar Ini Adelim Sohih Al-Bukhari Dara Bab Mayus S.A. Baktiyah Asli Bab Min Al-Fawa'id Wa Nah Wihah Kemudian Rasulullah juga pernah Rasulullah S.A. Pernah Juga Memerintahkan Seorang Pemuda Untuk Melaksanakan Sholat Tahiyatul Masjid Padahal Sudah Kutbah Jum'at Saat Ini Muntafaq Alim Al-Bukhari Anda Muslim Anda Rasulullah Pernah Menegur Mas Kutbah Anda Sera-sera Jum'at Masjid Datang Langsung Disuruh Di Salat Dulu Padahal Apa Kewajiban Jum'at Itu Adalah Mendengarkan Kutbah Wajib Tapi Ternyata Ketika Ada Kepernuhan Untuk Tahiyatul Masjid Itu Menjadi Yang Utama Bukan Mendengarkan Kutbah Dulu Tapi Apa Sholat Tahiyatul Padahal Sholat Adalah Sunnah Mendengarkan Kutbah Adalah Wajib Karena Sebab Tertentu Maka Kemudian Menjadi Boli Contohnya Juga Para Sambat Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Baik Sahabat Ansar Wambil Sahabat Muhajirin Ritwan Muhammad Aleyhim Pernah Melaksanakan Sholat Jenazah Akhil Bin Nabi Talib Setelah Sholat Hasar Dan Tidak ada Satupun Yang Mengingkarinya Maksudnya Tidak Boleh Habis Hasar Tidak Boleh Sholat Tidak Ada Sambat Nabi Tidak Ada Mengingkari Itu Beberapa Contoh Nah Maka Itulah Menjadikan Salah Satu Pertimbangan Ulama Jumburu Ulama Bahwa Sholat Yang Muqayyad Sholat Yang Terikat Oleh Sebab Waktu Dan Peristiwa Itu Boleh Dilakukan Pada Waktu Yang Terlarang Boleh Itu Maksudnya Apa Jangan Disengaja Jarak 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 Liane Ben Ben Polemik Kenapa Enggak Diberangkat Kamu Habis Asar Ben Ramir Ribut Bukan Begitu Maksudnya Ini adalah Memang Tidak Bisa Dihendari Nah Dari Madhab Yang Empat Itu Hanya Madhab Hanafi Kalangan Hanafiya Yang Menyatakan Bukan Bully Bukan Mubah Tapi Makro Makro Salat Di Waktu Yang Terlarang Makro Nah Kemudian Madhaban Nabi Berpendapat Maksudnya Ketika Ditanya Lai ulama Yang lainnya Kau Boleh Karena Itu Khusus Untuk Nabi Untuk Umatnya Tidak Boleh Maksudnya Dalam Arti Dihendari Dimakrohkan Tetapi Para ulama Menganggap Argumen Atau Alasannya Buat Madhab Manabi Relatif Lemah Minum Sambil Berdiri Tapi Nabi Pernah Minum Sambil Berdiri Berarti Larangnya Tidak Haram Tapi Hanya Makro Saja Karena Ada Perlu Soalnya Nabi Melarang Kencing Sambil Berdiri Tapi Nabi Juga Pernah Kenyatanya Nabi Pernah Kencing Sambil Berdiri Nabi Pernah Melarang Nabi Melarang Ketika Buang Hajar Itu Menghadap Atau Membelakai Kiblat Tapi Nabi Pernah Membelakangi Kiblat Berarti Larangannya Tidak Sampai Tingkatan Haram Ya itulah Cara Pendudukan Jadi Bukan Ya apa Suka Mencari Mencari Bukan Begitu Itu Berarti Larangannya Tidak Sampai Kepada Haram Nah Oleh Karena Itulah Misalnya Imam An-Nabi Rahimah Ta'ala Yaitu Ulama Besar Bermatuk As-Syafi'i Mengatakan An-Nahya Innama Hua Amma La Sabab Lahu Jadi larangan Itu Hanyalah Tentang Solat Yang Tidak Terikat Oleh Sebab Yang Reguler Yang Selalu Berlakukan Tidak Ada Kata Apapun Lian Solat Solat Setelah Solat Hasar Dua Roka'at Untuk Mengkondol Sunnah Duhur Maksudnya Bakhtiyah Duhur Maka Beliau Mengkhususkan Waktu Larangan Itu Maksudnya Melarang Menabrak Waktu Terlarang Tersebut Beliau Solat Karena Ada Sebab Demikian Juga Yaitu Yaitu Solat Itu Tidak Ditinggalkan Dalam Keadaan Apapun Larangannya Tidak Berlaku Jika Solat Itu Memiliki Sebab Dan Solat Itu Tidak Ditinggalkan Dalam Keadaan Apapun Nah Bahkan Beliau Selesai Memperintahkan Orang Yang Masuk Masjid Di hari Jumat Ketika Beliau Sedang Khutbah Maka Dia Duduk Pertanya Nabi Malah Merintah Untuk Supaya Bangun Lagi Pemudai Duduk Dari Itu Supaya Solat Masjid Padahal Sudah Maklum Solat Terlarang Tidak Bully Kecuali Apa Solat Tahiyyatul Masjid Ini Termasuk Jadi Nabi Itu Juga Memerintahkan Supaya Solat Tahiyyatul Masjid Itu Selalu Tidak Peduli Tidak Terikat Keadaan Apapun Tahiyyatul Masjid Masjid Tidak Peduli Kapan Waktunya Sebegitu Repotnya Tetap Diusahakan Solat Tahiyyatul Masjid Sampai Ketika Menabrak Waktu Terlarang Untuk Solat Ini Ada Dalam Kitabnya Imam Anuawi Yaitu Al-Minhad Salah Sohih Muslim Jadi Madhab As-Syari'i Termasuk Diantara Jumbur ulama Yang Memberikan Dispensasi Untuk Tidak Terikat Dengan Waktu Terlarang Ketika Melaksanakan Surat Yang memiliki Sebab Tertentu Diantara Yang bawa Masjid Demikian Juga Misalnya Imam Abu Hasan Al-Mawardi Rahim Menyebut Adanya Ijma' Atau Kesepakatan Tentang Pembulian Solat Waktu Yang Terlarang Solat Jika Memiliki Sebab Dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir Disebutkan Imam Shafi'i Mengatakan Diperbunikan Solat Janasah Di Setiap Waktu Imam Abu Basmah 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 Terbenam Tidak Ada Yang Pengarang Yaitu Solat Al-Mayyid Tidak Ada Batasan Waktu Sama Sekali Tidak Ada Hukum Akruh Untuk Itu Jadi Boleh Secara Mutlah Boleh Melakukan Menyelenggarkan Solat Janasah Itu Di Waktu Waktu Yang Terlarang Untuk Solat Fihah Di Dalamnya Tetapi Memang Tetapi Imam Abu Hanifah Memakruhkan Hanya Makruh Untuk Solat Di Waktu Yang Terlarang Solat Dalamnya Yaitu Karena Beliau Ini Berpeduman Pada Hadis Yang Kita Baca Dari Nabi Melarang Solat Di Waktu Waktu Yang Terlarang Menanggapi Pendapat Abu Hanifah Ini Imam Ahmad Wardi Ibn Bermada Masyafi'i Menyatakan Waddana Waddana Latu'alimah Koddamna Wuma Amin Asli Hadis Masalah Thumma Menedani Alain Hadis Masalah Maru Ya'an Akil Bin Nabi Talib Radhi Wahan karena terbantahkan oleh beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Akhil bin Abi Talib rodiwaanmu itu mati kemudian sahabat mahajirin sahabat al-amsul mensolatkan yaitu ketika matahari terbenam tapi tak ada satupun yang mengingkari ada yang protes waktu itu sahabat-sahabat kumpul semuanya mahajirin sahabat-sahabat al-amsul nah kemudian maka faktaan ijma'an kalau berarti menjadi ijma'an dua sahabat besar yaitu maksudnya golongan sahabat-sahabat al-amsul semuanya tidak ada yang memrotes waktu ini itu alasan realita Imam Al-Mawarti menyodorkan dulu kenyataannya begitu yang kedua karena sholat jenazah itu sholat yang dilakukan karena sebab tertentu maka boleh melakukannya pada setiap waktu sebagaimana waktu-waktu sholat yang wajib ada pun hadisnya Uqbah bin Ambar itu berkaitan dengan salah jenazah itu istilahnya apa? salah alamat karena larangannya itu bukan larangan sholat tapi larangannya adalah untuk memuburkannya bukan larangan untuk sholat maka gak larangan di dalamnya ini menjadi apa? ijma'an ini ada dalam kitabnya Al-Mawarti yang berjudul Al-Hawi Al-Gamir nah inilah sekalian patokan kita jadi jumlah ulama itu bukan tidak tahu hadis sohi muslim tadi bukan tidak tahu tentang larangan tiga waktu sholat itu bukan gak tahu tapi mayoritas memahaminya itu bukan larangan secara mutlak tetapi itu dikecualikan ketika ada sebab tertentu nah pengecualikan dimana dari praktek yang terjadi dari zaman nabi sampai dengan ulama-ulama merekamnya begitulah yang terjadi kalau larangannya mutlak tentu tidak mungkin sahabat-sahabat ansur itu melakukan kesalahan semuanya lupa berhenti disitu gak mungkin berarti apa? oh berarti larangannya adalah sifatnya keada perkecualiannya dan kemudian akhirnya muncullah koidah umum dalam dunia hukum termasuk hukum umum masih hukum di dunia ini tidak ada hukum kecualian mesti ada perkecualiannya tidak ada hukum tambah perkecualian kecualian semua hukum pasti ada kecualiannya apalagi kalau ternyata menyangkut hal yang sangat sulit ya misalnya kayak ambulan kalau ambulan itu suruh tertip ikuti antrian yang meninggal apa yang kena krisis apa kritis penyakitnya ya makanya ambulan itu sudah kalau sudah merang-rang ya sudah tidak pakai rambu-rambu sudah hablas sudah apa pernah ambulan itu ditangkap kondisi ya kalau mau merangkut diterjang ya apa nah itu karena termasuk perkecualian ya ini mudah-mudahan bisa kita pahami tidak ada yang mau ditayangkan ya bangkut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada yang dikatakan itu ada dua pendapat pendapat yang menyatakan tunggu dulu karena ada kewajiban untuk menjawab adhan adhan itu adalah wajiban kita, nah tetapi kenapa anda juga berbeda, langsung saja sholat karena mengkiaskan dengan tadi itu nabi yang khutbah yang wajib dengar aja disuruh sholat kok ini adhan yang kita tidak saya wajib kan jadi menjawab adhan tidak saya wajib tidak sedang mendengarkan khutbah, maka itu itulah jadi pijatan kenapa anda yang memilih untuk tetap langsung sholat tapi tidak terganggu nanti bagaimana, apa bisa dikhusuk nah kalau sholat di keramian nanti diburu-buru kekhusuannya tetapi bagaimana menjalankan aturannya, misalnya tidak khusuk ada masalah, kalau mengkhusuk banget harusnya ketika sholat malam di rumah sendirian dinikmati bangetnya ketika kholwat kepada Allah s.w.t nanti ya nanti ya nanti ya nanti ya nanti ya nanti ya alhamdulillah alhamdulillah kenapa gelaran iya 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 yang pertama itu salah satu yang menyatakan memang saat materi terbit dan terkenam itu adalah saat setannya setan ya, tanduk setan maksudnya ketika apa apa sebenarnya itu ya bahasa tampaknya setan sedang menguasai saat-saat seperti itu tetapi itu kalau dibula balik ya malah malah bisa terbalik juga, justru ketika setan mendeminasi kita jangan malah mundur kan, sama dengan kita ini dapat riwayat bahwa tempat buang hajat itu adalah kubus walqobais nah gitu terus dilarang sama sekali menyebut asma Allah melafalkan gak boleh terus berarti kita menjadikan tempat itu steril dari dari ingat kepada Allah ya gak begitu, ada caranya itu dalam hati misalnya ya, ini boleh kita dalam hati itu boleh di dalam justru apa itu salah-saat yang kritis sama dengan perubahan yang hajat perubahan hajat kan juga di dalam sampai ada yang mutlak gak mau sama sekali berinteraksi dengan agama, dengan Quran dengan ngaji, dengan dikir karena sedang hajat itu malah bahaya ya ada caranya kan gitu nah jadi begitu yang kedua kalau misalnya waktu yang hanya bisa untuk dua rokaat sebelum komat mana yang kita demukan apakah tahiyyatul masjid maaf maaf jawabannya itu adalah sebaiknya dirangkap saja niatnya double karena waktunya itu hanya bisa untuk dua rokaat maka diniatkan saat itu ini adalah dua rokaatnya diniatkan untuk sholat tahiyatul masjid dan sholat itu yang paling supaya gak kereta geruduk waktu dua menit satu menit dua rokaat kayak olahraga gak jadi sholat nanti pokoknya nutul nanti kalau di pertanyaannya apakah boleh merangkap dua sholat sunnah dalam hanya dengan dua roka aja banyak boleh itu kajian sendiri gimana lo tiga boleh juga misalnya apa tahiyatul masjid qobliyah kemudian sholat sunnah wudhu tadi sampai suatu tadi belum sholat sunnah tadi ya sudah sekali lo kok penakmen lalu tiga enam rokaat rapai jadi satu nah kalau penakmen itu kita harus tahu dulu bahwa Allah itu Allah itu betul-betul maha pemurah gak kira-kira pemurahnya Allah SWT contohnya apa sholat eh maaf contohnya puasa Ashura besok ini Ashura itu apa menghapus dosa setahun sebelumnya kok penakmen bahwa semasa menghapus dosa setahun itulah kemurahan Allah Alhamdulillah kalau malah dikasih banyak malah protes Alhamdulillah Arofa malah dua tahun setahun semuanya setahun sudah sudah boleh menangkut atau kau ini mepet-mepet rangkap tiga bukan begitu maksudnya maksudnya ketika kondisinya bukan sengaja dimepetkan Allah yang maha tahu maksudnya kita ketika datang apa karena mempetnya terpepet atau sengaja mempet-mpet ketahuan Allah yang maha tahu contohnya apa buktinya apa buktikan saja misalnya pas mepet ya sudah berarti setelah ini nanti misalnya subuh dari mepet nanti duhur di sahur misalnya jam 12 3 3 7 berarti diusahakan setengah 12 sampai sini supaya bisa sholat 6 rokaat misalnya begitu untuk butingan daripan Allah bahwa kita betul-betul kemah tadi itu memang kondisinya terpepet bukan mepet-mepet apalagi kayak misalnya seterusnya saya merapeli terus yang ketinggalan silahkan praktekan ternyata gak gampang ternyata mempraktekan merapel tiga sholat atau dua sholat ternyata gak gampang gampang harusnya apa tidak semua kita khusus ketika dari rumah sudah banyak kesibukan di jalan menuju konsentrasi mungkin lupa doa juga di jalan menuju mesjid masuk ke pikiran yang di rumah langsung sholat baru sholat malah gak ngomong sholat akwa ngomong gitu artinya itu ternyata bisa pasangnya itu istimewa ternyata tidak gampang jadi apalagi meniatkan tinggal itu sudah karena apa kan saat berangkat itu kita belum tentu ingat ini kira-kira kurang berapa menit jadi kita mengira masih panjang bisa jadi kan terus sudah masuk ya Allah tinggal dua menit bagaimana ini habis itu kita agak panik langsung sholat biasanya niatnya ternyata masjid hanya itu saja selesai aduh baru itu niat itu tidak mudah pasangnya itu tidak mudah karena Allah kasih bonus yang besar kalau kita bisa pasang niat sampai bisa merapel dua sampai tiga gitu nge ane 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 iya baik sekarang seberapa pentingnya bagi kita sebagai putra sebagai anak itu mensolat mensolatkan sholat zaib untuk al-marhum al-marhumah apakah betul itu merupakan aman yang paling utama sebagai bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal ataukah ada aman yang lain yang lebih penting dari itu jawabannya ini amanya yang terbaik kepada orang tua itu adalah ziaro kubur bukan surat kue tapi ziaro kubur di makbaro di kuburannya maksudnya berdoa berdoakanlah di makbaro di kuburan itulah yang paling istimewa mau dengan berdoa mau dengan kirim hadiah bacaan Al-Quran apa sudah tumpahkan di sana itu kalau yang paling utama tidak sempat bukan salat tetapi silahkan kirim hadiah bacaan silahkan mendoakan orang tua dua itu saja tapi yang lebih yang paling paling abdul itu kalau kita itu ziaro di makbaro itu yang paling utama ya nah karena apa di dalam kitab aruhnya itu panjang disebutkan orang tua kita itu betul-betul merindukan betul-betul merindukan kita ziaro sangat merindukan dan nanti yang rajin di jalan kubur itu dititenin dititenin bukan cuma orang tua kita tapi juga sahabat-sahabat orang tua kita yang ada di alam kubur itu sampai begitu penjelasannya sampai misalnya pas karena diantara kegiatannya ahli kubur itu adalah saling berkunjung kepada sesama nasibnya nanti di akhirat misalnya ahli shalat jamaah ya itu nanti kubur dengan ahli kubur yang rajin shalat jamaah yang yang punya begitu di kayak punya komunitas punya grup grup guru grup nah itu kadang-kadang tidak di tempat kadang-kadang orang tua kita tidak di tempat ketika kita kesitu itu pas orang tua sedang berujung ke sahabatnya itu dipanggil sama sama apa namanya teman-temannya yang ada di makbaro itu di itulah namu mau datang namu datang dipanggil emak begitu api apa orang yang rajin jara kubur itu dititeni oleh ahmi kubur yang ada disitu sampai apal lebih kemarin kita diapalkan kalau kita jarang muncul sekali semua hidup kasihan makanya mari kita rutinkan rutinkan untuk kubur itu yang saya pahami bukan surat kubur tapi apa memperbanyak zero yang tembuk ini dia apa oh di mak terima terima yang tidak ada kemungkinan untuk mendapat doa untuk menegak kemungkinan yang tidak punya anak yang tidak punya anak yang pertama kita ambil contoh satu saya misalnya di Maklah bagaimana caranya kita sebagai anak itu tetap harus punya niat minta dimudahkan Allah supaya bisa sejarah kubur rutin ke sana minta kemungkinan Allah di dunia ini banyak sekali orang yang bisa umur setiap bulan ya minta kemana Allah minta saja tidak tahu Allah kabulkannya itu seberapa itu artinya apa kita tetap punya niat untuk sesering mungkin sejarah kubur karena nanti Allah tidak kabulkan itu berarti kita masih dipandang oleh Allah kita betul-betul ingin berbakti kepada almarhum almarhumah satu misalnya yang kedua misalnya meninggalnya di apa dikabarkan tenggelam di danau atau di air terjun kemudian abis itu tidak diketemukan ditemunya jadi disitu ya usah disitu kita apa kirim doa siaranya disitu yang paling yang paling bisa kita jangkau itulah yang kita lakukan saat terbang meledak dimana oh diatasnya mamuju di selawasi ya ke sana sedekatnya dengan lokasi itu kita niatkan untuk berkunjung ke situ gitu itu sebagai upaya kita ini memang ada konteks ziarohnya bukan cuman diam di rumah tapi ziaroh memang kita apa namanya berusaha untuk mendatangi mendatangi sebisa kita diminisi mendatangi itu sebisa kita kemudian yang keduanya oh iya yang gak punya anak nah pertama yang saya sebutkan dulu itulah maka pertama sebelum saya jawab itulah karunia Allah nikmat Allah bagi yang Allah pilih untuk punya anak memang luar biasa ya luar biasa Allah lebihkan diantaranya satu yang itu adalah bagi mereka yang punya anak memang itu kelebihan dari Allah harus kita sukumi karena itu jangan sampai kita punya anak malah menjadi fitnah malah tidak memuduankah malah jadi anak yang durhankah itu ujiannya juga nah bagaimana kalau tidak punya anak karena itulah kaum muslimin itu dididik untuk mendoakan saudaranya setiap sholat tahiyat akhir tayat awal assalamu alayna wa'ala ibadillah his salim masuk disitu dapat 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 dari saudara muslim itu dapat banyak banyak tapi kan yang punya anak juga dapat doa itu 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 itulah karami Allah yang diberikan kepada seberingan nabi satu ketiga sahabat nabi itu pencemburu kepada orang-orang yang kaya yang soleh dhahba'alutu suri bilujud ya rasulullah alangkah enaknya jadi orang kaya yang soleh kemudian kenapa mereka bisa seduka saya gak bisa disebutkan innalakum bikuni tasbihat dina sodako setiap tasbih itu sodako diprotes yang kaya kan juga bisa bertasbih gitu terus dikejar terus akhirnya nabi katakan itulah karami Allah yang diberikan yang bertingkat-tingkat begitu karena itu kita boleh cemburu pada dua orang itu apa orang yang berilmu yang diamalkan yang nanti orang yang kaya yang termawan gak semuanya orang berilmu gak semuanya orang kaya kok bisa milih itulah karunia Allah yang tidak diberikan pada sembarang orang nanti cekap saya kira mohon maaf waktunya kita akhiri dengan doa ke Allah majlis subhanakallah bihamdika asyadu ala ilaha ila anda astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh